Oke selamat siang ya Ini Kita mau mereview ya Saya juga sibuk hari ini Baru pulang dari RUPS JAKVA Sama TPIA ya Chandra Asli Petrokimia Saya gak ikutin Yang Petrokimia Saya pulang cuma ambil goodie bag Oke ini di order Eh bukan di order ya Di review aja Kita ngomongnya di review ya bro Jangan di order Ini mau di review buat Xenia ya Avanza Xenia itu satu level Satu kelas ya Mobilnya juga sama Jadi ini untuk Avanza atau Xenia Ya Ini bolam tipe GL3 Apa sih itu GL3 GL3 itu Bolam tiga warna ya Bolam tiga warna Dan ini sudah di request Mau di set putihnya yang lebih bagus Cut offnya dibandingkan kuningnya Bolam ini bisa di Bolam tiga warna ini bisa berubah Putih Putih kuning Kuning Ya Putih Putih kuning Kuning Jadi bisa tiga warna Nah putihnya sendiri Chipnya ada di bawah Jadi yang bisa berubah warna adalah Pada saat lampu dekat Low beam Ya Lampu dekat Low beam Lampu jauh High beam Ya Low beam Lampu dekat Nah lampu dekatnya itu bisa berubah warna menjadi tiga warna Pertama putih Putih kuning Kuning Kenapa bisa berubah warna Karena dia ada dua buah chip Ya Bagaimana cara mengubah warnanya Mengubah warnanya tinggal Anda matikan saklar lampunya Satu dua detik Nyalakan lagi Dia akan berubah warna Anda matikan lagi saklar lampunya satu dua detik Nyalakan lagi Dia akan berubah warna Jadi caranya seperti itu Ya Tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan Tanpa perlu ada Remote Ya Segala macam Tidak perlu Jadi Dia bisa berubah modenya Jadi dia mempunyai memori Putih Putih kuning Kuning Ya Putih Putih kuning Kuning Jadi dia mempunyai satu buah siklus Seperti itu Ya Kalau lampu jauhnya tetap warna putih Tidak bisa berubah warna Ya Apa sih keunggulan bohlam ini Saya jujur terus terang Ya Ini bohlam Watt dan Lux Luxnya Dia 30 Watt 3500 Lux Maximum 30 Watt Ya 30 Watt Jadi 30 Watt Ini kita berbicara adalah Bahasanya Real Ya 30 Watt ini didapat dari Kita mengukur Menggunakan Wattmeter Bukan berdasarkan tulisan Ya Saya ngomong begini Karena banyak LED yang jual di pasaran Tulisan di kardusnya gede-gede Kenyataannya cuman 20 Watt 15 Watt 18 Watt Ya Jadi tidak jujur Ya Saya ngomong begini Kadang-kadang ada orang pedagang lain yang gak senang Ya Karena banyak Anda yang ditipu Gara-gara ada tulisan Memang kardusnya ini tidak ada kardus Bagus-bagus Kardusnya kardus abal-abal Cuma kita menjual barang Bukan menjual kardus Ya Jadi kardusnya hanya Kardus gembel Yang hanya untuk Buat dikirim sampai di tujuan adalah selamat Yang kita jual adalah LED yang bagus Ya Seperti itu Jadi 30 Watt 30 Watt ini sudah hemat listrik Ya Bolam Ori Anda adalah 55 Ini 30 Watt jadi sudah hemat Ya Sudah hemat 25 Tapi terangnya Jauh dibandingkan yang 55 Halogen itu Dijamin Ya Kedua Sudah Watt dan Luxnya gede Harus stabil Gak boleh ngedrop Banyak Bolam yang Wattnya gede Tapi baru sebentar dicoba Sudah ngedrop Ini Bolam dijamin tidak ngedrop Ya Dijamin tidak ngedrop Mau ngedrop boleh Ya 1-2 Watt 3 Watt boleh Cengli Ya Cengli Tapi kalau ngedropnya terlalu banyak 10% 20% itu namanya bocengli Ya Ketiga adjustable Ini penting bro Ya Bolam itu perlu bisa di adjust Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED Jadi kita ngepas-ngepasin Posisi dudukannya Supaya Bisa masuk ke reflektornya Masuk sih pasti bisa Tapi cut offnya Outputnya bagus atau enggak Itu yang penting Ya Kita hanya bisa Saya berfungsi Bertugas memaksimalkan Makin ada cut offnya Makin napak sinarnya di jalan Makin tebal kan makin bagus Ya tujuannya adalah seperti itu Kalau LED yang terang aja banyak bro Ya Terang aja banyak Tapi terang Ada cut off Napak di jalan dengan bagus Sempurna itu yang susah Nah makanya disinilah tugas saya Untuk mengkalibrasi Anda harus beli LED ya Yang payungnya sama seperti halogen Ya Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED Ya Payungnya ini penting Sayang berbicara begini Bukannya Buat melakukan Apa Supaya dagangan saya laku Terus memojokan Pesaing lain Toko lain Supaya dagangan dia enggak laku Enggak bro Ini Ini mereview itu apa adanya Memang harus begini Ya Supaya ada cut offnya Payungnya sama seperti halogen Jadi bukannya Dari sisa CNC Bagian daging dari bodi Bukan Anda lihat deh halogen asli Pasti payungnya berupa begini Ya kita Namanya mengkonversi Ya kita harus mengikuti replikanya Supaya outputnya bagus Ya Seperti itu Nah Syarat adjustable ini penting Kenapa? Untuk bisa menghilangkan bayangan gelap Dan untuk membentuk cut off Ya Cut off ini Dibentuk oleh payung Payung ini bisa dilepas Jadi bisa di kalibrasi Apa sih yang di kalibrasi? Kita buang lagi Ininya sedikit Kita gerus Pakai gerinda Istilahnya Kasarnya Nah seberapa banyak Ya itu Urusan saya Ya seberapa banyak Itu urusan saya Dan ini di request ya Putihnya lebih Cut offnya Mau cenderung lebih bagus Dibandingkan kuningnya Bisa bro Ini bisa dilepas Jadi kita bisa kalibrasi bro Kita bisa Bisa gerinda Ya Nah ini posisinya adalah Begini Cip putih di bawah Dekat dengan mangkok Nah Anda bisa Jadi putihnya ini Akan cut offnya Lebih bagus dibandingkan kuningnya Jika Anda mau kuningnya Lebih bagus Contohnya Anda tinggal di dataran tinggi Di Malang Atau di daerah yang Pokoknya setiap sore Ada kabut deh Turun Ya saya kan gak tau nih Saya cuma tinggal di Jakarta Maka gak ada kabut-kabutan Adanya paling hujan Atau kering Nah kalau Anda yang tinggal Di daerah berkabut Ya mungkin di Dieng Tiap hari ada turun kabut Anda lebih mengutamakan Warna kuningnya Dibandingkan putihnya Gampang bro Ini balik aja Selesai Jadi kuningnya yang dibawa Ya seperti itu Bisa sekali bro Nah untuk Anda yang Mau mengubah itu Silahkan Whatsapp saya Bagaimana caranya Akan kita pandu Ya Jadi ini Devalutnya adalah Putih lebih dominan Istilahnya Cut off putih Akan lebih bagus Itu sesuai dong Prosedur Putih harus cut off Lebih bagus Kenapa? Karena kita pakai Dalam kondisi biasa Kuningnya agak lebih glare Kenapa? Ya karena Dalam kondisi hujan Dalam kondisi kabut Ya kita memang Butuh pandangan yang lebih enak Kalau gak Kita gak safety dong Ya seperti itu Ya Jadi makanya Kenapa chip kuningnya di atas Chip putihnya di bawah Tapi kalau Anda Mau dibalik Bisa Syarat keempat adalah Harus bisa diservis Bolam ini gak bisa diservis Terus terang Ya rusak Buang Kenapa? Karena chipnya gak ada spare part Ya bolam-bolam begini Bukan cuma merek ini doang Atau bukan cuma yang dijual ini doang Anda mau pilih Mau Osra Mau PIA Mau merek Tetek Bengek Kalau bukan KRI Gak bisa diservis Selama Chipnya gak ada spare part Ya seperti itu Syarat kelima adalah Soal bayangan gelap Nah bayangan gelapnya itu Harus kecil dan tidak terlalu gelap Bayangan gelap ini memang Dia besar Dan gelap Kenapa? Karena hidungnya ini gede Ya tapi Gak masalah Ada syarat ketiga Adjustable Jadi Meng-cover Bisa di-adjust Jadi kita bisa menggeser Bayangan gelap Ya Tidak di bagian krusial Bagian krusial adalah Bagian atas reflektor Bagian atas yang dimaksud itu Adalah bukan cuma atas Banyak orang yang meng-counter Omongan saya Bukan cuma di atas Tapi Istilahnya setengah bola Ya setengah bola Begini Coba karena tangan saya Cuma bisa ngomongnya di atas Tapi setengah bola Ya Setengah Setengah itu Reflektor yang bagian paling penting Tapi yang penting Lebih penting lagi Itu bagian atas Karena bagian atas Sering yang kena Gosong Ya Makanya reflektor bagian atas itu Penting yang membuat tebal Di jalan Ya Nah sedangkan ini Ketemunya bagian gelap Rugi dong Jadi tidak bisa tebal Nah makanya kita geser sedikit Kenapa saya selalu bilang Arah jam 11 Jam 12 Dan ini berlaku di led Yang saya jual Karena Sudah saya kalibrasi lagi Kita papas Tapi Kita berusaha semaksimal mungkin Ini payungnya adalah horizontal Tapi posisi lednya begini Ya Makanya kenapa ada fungsi Perlu di kalibrasi Ya Syarat ke 6 Adalah tidak Storing Bolam ini tidak storing Saya jamin Ya Anda tidak perlu khawatir Radio mobil Anda terganggu Segala macam Pokoknya tidak storing Intinya begitu Ya Anda bilang Filip bagus tidak? Ya Anda mau menilai Filip bagus? Ya boleh saja Tapi kan dia storing Nah itu kalau menurut saya Ya tidak bagus Radio Anda terganggu Seperti itu Ya Merek Pro 7 Bagus tidak? Bagus Tapi dia storing Ya Kalau Anda mau bilang itu bagus Ya Tidak masalah Cuma intinya juga saya jual Ya Syarat ke 7 Adalah soal pendinginan Makin dingin itu led Makin bagus Makin tidak panas Makin bagus Ya Nah Kalau Anda mau masang Jangan lupa ininya dulu Dilepas Ya Ingat Ininya dulu dilepas Ininya Pasang Klipin Pasang karet Baru pasang bolam Ya Jadi kipas harus di belakang karet Ingat Kipas di belakang karet Kipas tidak boleh di dalam karet Ya Jadi simulasinya seperti ini Ya Sudah terpasang seperti ini Bolam baru masuk Ya Ini kita mau menjelaskan soal pendinginan Ya Led ini pendinginannya sih Boleh dibilang sudah lebih dari cukup ya Kenapa? Karena ini dia ada heatsink Heatsink itu adalah sirip Sirip makin gede Makin tinggi Makin lebar Makin banyak Makin bagus Anda mau meng-counter omongan saya Terserah Pokoknya intinya adalah Led ini butuh pendinginan Intinya itu Makin dingin Makin bagus Makin awet Makin panas Makin merugikan Makin ngedrop Makin umurnya pendek Ya Nah Led ini Tinggi bro Ininya Ya Ininya tinggi Ininya tinggi Makin tinggi Makin bagus Diameter makin gede Makin bagus Sirip makin banyak Makin bagus Ya Nah Banyak ya Led yang ininya Nggak ada Langsung kipas saja Jadi tidak pakai sirip Apa efeknya Apa efeknya Jadi angin ya Ini kipas ini berfungsi untuk meniup Meniup angin dari sini ke situ Dari sini Anginnya harus ke situ Harus keluar Ya Nah Keluarnya di mana Keluarnya di sirip-sirip ini Sedangkan kalau dia tidak ada sirip ini Anda langsung pasangkan karet ini Mendem Angin ini ditiup ke dalam Gimana mau keluar anginnya Makanya banyak orang bilang begini Pak Kipasnya bukannya meniup ke belakangnya Bukan ke dalam Tahu nggak kenapa Kenapa Waktu Anda pasang di mobil Pas Anda pegang kipasnya Kok meniup keluar Karena Nah buntu Dia putar buntu Anginnya balik Tendangan balik Buntu bro Ya Banyak yang bilang seperti itu Pak anginnya kan ke belakang Pak bukan ke depan Ya Anda coba aja sendiri nih Coba nyalain Ini angin ke Ini angin tiupnya ke dalam bro Ya Tuh Kesini nih keluar nih Tuh Ada anginnya ini Ya jadi angin itu Dari sini ditiup ke dalam Keluar dari pinggir Nah sedangkan kalau banyak yang Ininya tertutup Tertutup Gimana angin mau keluar Nggak bisa tembus dong Buntu Gitu ya Nah kalau ini Masih Dari sini Masih bisa keluar dari samping-samping Ya jadi makanya perlu Pendinginan yang bagus Ada heat sink Saya ngomong begini Banyak yang meng-counter Banyak yang tidak senang Banyak yang tidak suka Terutama mungkin Ya pesaing Ya Saya juga Jujur terus terang Barang ini disupply oleh distributor Jadi jangan bilang saya Untungnya terlalu besar Segala macem Saya kenapa tidak mau import Juga sendiri Saya lebih baik melalui distributor Atau melalui import Karena ada garansi bro Ya Garansi ini adalah Yang bisa membuat bangkrut Itu toko Ya Saya sudah ngomong Selalu saya ulang-ulang Banyak teman-teman saya Main dari HID Jaman dulu Dari jaman modifikasi.com Dari jaman kaskus Sekarang jamannya Bukalapak Tokopedia Shopee Ya Dulu mereka Bermain Wih garansi Gue kasih 2 tahun Wah kenceng barangnya Artinya dia dapat duit Hari ini 2 tahun kemudian Dia harus menanggung Ya Rusak harus ganti Jadi dia bangkrut Kenapa Gara-gara harus mengganti barang Atau dia tutup toko Kabur Seperti itu Nah saya Sampai saat ini Alhamdulillah masih bisa bertahan Ya Masih bisa bertahan Karena kenapa Garansi yang kita tanggung Adalah dari distributor Atau dari importer Saya tidak menanggung Kerugian Intinya seperti itu Harga yang saya jual Agar lebih mahal Kenapa Karena saya ngambil Harganya sudah dipatok Oleh distributor Ya Saya sistemnya komisi Terus terang Saya Dapat komisi Berapa persen Kalau menjual Mencapai target Turun lagi bonus Berapa persen Seperti itu Ya Harganya memang agak tinggi Jadi jangan bilang saya Untungnya banyak Tapi memang harga Sudah dipatok Seperti itu Ya Supaya kenapa Supaya saya aman Jadi kalau ada kerusakan Saya tukar ke distributor Bukannya saya keep sendiri Karena saya sudah berpengalaman Bermain disini di HID ya Waduh bro Banyak sekali bro Bro Balas jadi sampah Ya Kenapa Banyak rusak Ya Seperti itu Jadi saya tidak mau Menanggung kerugian Makanya kita alihkan ke distributor Biarkan distributor atau importer Yang untung Dia juga mau untung Saya juga pasti mau untung Semua orang mau untung Tapi ada tanggung jawab Dari distributor Seperti itu Ya Dan Mudah sekali Untuk saya menentukan Mana barang yang bagus Dan mana barang yang nyelek Banyak distributor Importer menawarkan saya Untuk menjual barang Ya tentu kita Pilih-pilih dong Yang mana yang bagus Baru kita mau jual Ya seperti itu Kalau tidak bagus Saya tidak mau jual Ya Mohon maaf Makanya Banyak juga yang merasa kecewa Katanya dengan saya Saya tidak mau jual barang dia Ya kalau barangnya belum bagus Speknya belum bagus Ya tingkatkan speknya Gitu loh Baru kita mau jual Ya jadi Mohon maaf nih Jadi jangan tersinggung Takutnya ya Kita tolak untuk jual Takutnya mereka tersinggung Jadi mereka black campaign Ya seperti itu Oke Kita akan demokan Tiga warnanya ya Bisa merah putih Eh bisa merah putih Bisa putih Bisa kuning Bisa putih kuning ya Jadi ini warna putih Putih kuning Kuning ya Kalau high beamnya tetap warna putih Pada saat mode kuning High beam tetap warna putih Pada saat putih ya high beam putih Pada saat putih kuning Di high beam tetap warna putih Pada saat kuning High beam tetap putih ya High beam tetap putih Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat Bagaimana cara mengubah warnanya Misalnya sekarang sudah nyala lampunya warna putih Anda mau mengubah warna Anda matikan switch lampunya Tunggu 1-2 detik Nyalakan lagi Dia warna putih kuning Jadi ini bola mempunyai satu buah siklus Putih putih kuning kuning Putih putih kuning kuning Putih putih kuning kuning Jadi akan begitu terus Yang ini juga mempunyai siklus putih putih kuning kuning Ya Jika terjadi error Bagaimana sih bolam ini bisa error Jika Anda mematikan menyalakannya terlalu cepat Mematikan menyalakan untuk mengganti mode terlalu cepat Jadi dia tidak sampai berubah warna Tapi Anda sudah nyalakan lagi Nah itu dia namanya error Nah apa yang terjadi jika error adalah Anda reset Anda matikan total tunggu 1 menit baru nyalakan Karena dia punya memori Ya dia punya memori berupa Jadi disimpan oleh kapasitor dan induktor Jadi harus discharge sampai 0 volt Baru Anda ganti Warnanya Dia ganti mode nya Ya seperti itu Kalau Anda belum discharge sampai maksimal Sampai maksimal Anda matikan baru dinyalakan lagi Dia akan error Seperti itu Ya Jadi kalau terjadi error Misalnya terjadi error begini Yang ini warnanya Awalnya bersama adalah warna putih Anda matikan Anda nyalakan lagi Ini sudah berubah menjadi warna putih kuning Yang ini belum berubah Masih warna putih Kalau Anda matikan lagi Anda nyalakan lagi Dia akan berubah menjadi warna kuning Yang ini baru berubah warna putih kuning Anda matikan lagi Anda nyalakan lagi Yang ini berubah warna putih Yang ini warna kuning Jadi kiri dengan kanan gak bakal sama Jika terjadi error seperti itu Yang bener adalah Anda matikan Tunggu 1 menit baru Anda nyalakan lagi Untuk mereset Ya seperti itu cara pakainya Cerita ini, review ini Mereset mereset adalah untuk Kategori bolam ini Kalau Anda terapkan di merek lain Gak bisa karena Ya cara kerjanya beda, drivernya beda Arsitekturnya berbeda, jadi gak bisa Seperti Pro 7 pun kita terapkan seperti itu Gak bisa, kalau dia error Ya memang dia error Kalau ini ada reset Ada memori Jadi matikan Nah ada satu hal lagi, cara pakainya Yang benar, high beam Jangan terlalu cepat, 1 detik Cukup maksimal 2 kali Jangan high beamnya kasar, kenapa? Akan error, si driver akan membaca Bahwa strumnya tidak stabil Dia akan shut off, dia akan mati Karena led butuh stabil Kalau gak stabil Mati Gak masalah Mati Matikan saklarnya Tunggu 1 menit Nyalakan lagi Reset Normal Seperti itu Jadi ada cara pakainya Ada aturan pakainya Untuk tipe bolam ini Tiga warna Mengubah modenya Matikan Nyalakan switchnya Jangan terlalu cepat Waktu high beam juga Jangan terlalu cepat Karena dia ada memori Ya seperti itu Pak ribet dong pak Bolamnya begitu Kalau ribet Ya jangan beli Mendingan anda beli satu warna saja Masing-masing punya kelemahan Masing-masing punya kelebihan Ya suatu saat bisa error Merek Pro 7 pun bisa error Merek apapun bisa error Merek-merek terkenal pun bisa error Ya automax bisa error Ya Pro 7 bisa error Merek ini bisa error Tapi kalau ini Anda cara pakainya benar Aman Ya 30 watt 3500 lux Ini bolam Tiga warna yang paling terang saat ini Ini video dibuat Di tahun 2021 Ya jadi paling terang saat ini Paling terang saat ini Ya jadi kalau anda nontonnya nanti di 2023 Mungkin ya jangan bilang paling terang Karena ini di 2021 bulan April ya dibuatnya Ya jadi ini bolam paling terang saat ini 2021 bulan April Kemungkinan nanti 2022-2023 Ya udah ketemu lagi bolam yang lebih terang Ya ini Ya kita akan jual yang lebih terang lah Buat apa jual yang ini Gitu ya Oke Ini untuk headlamp ya Tapi kalau biasanya Saya rekomendasikan Kalau headlamp sih pakainya kri Kenapa? Lebih heavy duty Ya lebih heavy duty Jadi Lebih bisa diajak kerja berat Sebenarnya Ya Saya lebih suka sebenarnya pakai kri Satu warna Kalau fog lamp baru tiga warna Tapi gak masalah Ya Banyak hal-hal tertentu Orang untuk menghemat budget Jadi headlamp mau semua Ya oke pakai ini It's okay Tapi kalau anda budgetnya ada Headlamp pakai kri Fog lamp baru pakai GL3 Itu Ajib Ya Tapi ada mobil-mobil tertentu Juga yang Gak punya fog lamp Jadi fog lampnya gak ada Ya udah mengandalkan headlamp saja Anda pakai ini udah Gak ajib Gitu ya Jadi ini Direview untuk Avanza Xenia Abis ini sebelum kita bungkus Saya akan kalibrasi Cut off nya Karena saya punya reflektor Avanza Xenia Ada bagian yang kita buang sedikit Supaya Hasilnya lebih maksimal Ya Sebenarnya fungsi payung ini kan Untuk membentuk cut off Jadi sinar itu dihalangi oleh payung ini Nah tapi kalau menghalanginya terlalu gede Output cahaya itu terhalang Jadi kurang padat gitu loh di jalanan Makanya ada tugas saya adalah Untuk membuang ini tanpa Harus Merugikan yang lain gitu loh Merugikan yang lain maksudnya Masih ada cut off nya Tapi tidak silau gitu Seperti itu ya Saya hanya bisa bertugas memaksimalkan Memaksimalkan Memang saya Nggak bisa memuaskan Anda 100% Tapi Setidaknya hasilnya lebih maksimal Karena kita mengkonversi dari halogen Ke led Buat Anda yang memakai led Wah saya mau cut off nya rapi Seperti halogen Ya nggak bisa juga Karena namanya mengkonversi Pak saya mau rapi Hasilnya seperti saya Mobil Mobil tetangga saya Pakai Mazda CX-5 Ada garisnya Ya Anda nggak bisa seperti itu Anda beli mobilnya CX-5 Pasti begitu Gitu ya Jadi saya Tugas saya disini adalah Hanya memaksimalkan Yang penting adalah Anda Enak pakai di jalan Gitu ya Padat output nya Dia ada warna putih Ada warna kuning Kapan dipakai warna putih Dipakai pada saat Kondisi jalan biasa Kering Warna kuningnya dipakai pada saat hujan Atau kabut Putih kuningnya dipakai pada saat Anda butuh penerangan ekstra Kenapa? Karena Di mode putih kuning ini Output nya lebih gede 3500 lux Karena kalau putih nya saja 3400 3300 sorry Kalau kuning nya 3400 Putih kuning nya nyala 3500 Saya sedang Melego Distributor Coba lu cariin Led yang Pada saat putih kuning nya 7000 Gitu ya Tapi belum ada Ya seperti itu Oke Ya pendinginan Soal pendinginan tadi bagus Karena heatsink nya tinggi Ya Kalau ini heatsink nya tertutup oleh karet Jadi ini kipas muter Angin buntu Jadi Sama saja Anda membunuh itu led Dengan pelan-pelan Dan Sebagai pedagangnya juga dia Nggak paham Nggak mengerti Ya Nggak mengerti itu jualan led Jadi intinya Kalau dia garansi nya 2 tahun Ya sama aja dengan Anda Mau menjual barang Tapi yang pasti Udah ketahuan Gampang rusak Rugi Gitu ya Karena kita Di jaman ekonomi lagi sulit begini ya Semua lagi down Kita harus memikirkan yang Jangan rugi ya Kenapa? Kalau rugi Anda juga nggak bisa berkembang Nggak Nggak bisa bertahan Intinya seperti itu Makanya kalau saya Soal garansi kita nggak main-main Consen kita disitu Ya Oke Akan segera kita kirim ya Ini untuk Xenia Avanza Terima kasih Lanjut ya Ini review lagi ya Untuk Toyota Avanza Tapi kalau yang versi kali ini Adalah versi Cree XHP 50 second generation ya Kalau yang sebelumnya adalah Avanza Xenia GL3 H4 Nah sekarang adalah review H4 Cree Ya Apa sih bedanya? Jadi kalau yang tadi adalah Tiga warna Ya Bisa tiga warna Jadi bisa berubah warna Di low beamnya Putih Putih kuning Kuning Nah kalau ini Cuma satu warna Apa sih bedanya? Ya Satu warna Dengan tiga warna Jadi kalau tiga warna Bisa berubah warna Kalau ini satu warna Cuma 5500 Kelvin Kalau yang tadi sebelumnya adalah Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Jadi bisa putihnya itu 6000 Kelvin Putih kuningnya 4300 Kelvin Kuningnya adalah 3000 Kelvin Ya Jadi bedanya disitu Nah Bagus mana? Dua-duanya bagus Kita rekomendasi Ya Kalau ini satu warna Saya sih lebih prefer Kalau satu warna Heavy duty ya Untuk di headlamp Jadi bisa diajak Untuk kerja berat Seperti itu Dan ini bisa di service Ya Service ini dalam arti Maksudnya kalau chipnya mati Kita bisa replace Kita bisa Kita bisa cabut Chipnya Kita bisa ganti Seperti itu Ya Kalau Tiga warna sih Kayaknya Bagus buat di fog lamp Ya Kalau di headlamp Tetap warna putih Ya To the point Kalau saya sih Merekomendasi Seperti itu Tapi kalau Anda Mau yang versi Tiga warna di headlamp Boleh juga Gak masalah Intinya Gitu ya Jadi bedanya apa Kalau headlamp pakai Cree Saya sih Lebih merasa Dia bisa diajak Kerja berat Ya Karena temperatur kerjanya Chip Cree itu Tinggi loh Tinggi Ya Warnanya cuma satu warna aja Anda mau matikan Nyalakan lagi Ya warnanya cuma begini aja Putih kuning ya 5500 Kelvin Bayangan gelapnya kecil ya Satu Siarat bola bagus Kuat dan looksnya gede Ini levelnya 30A 3100 looks Ya Kedua Stabil Pasti stabil Saya jamin Ketiga Adjustable Udah pasti Adjustable Ya Bisa di setting Arah jam 11 Jam 12 Habis ini akan kita Kalibrasi juga ya Karena ini akan kita kirim Adjustable Ya Keempat Serviceable Udah pasti Kelima Bayangan gelap Kecil Betul Saya jamin kecil Nah ini kita akan Coba nyalakan Bayangan gelapnya Ya Bayangan gelapnya Kecil bro Makin kecil Makin bagus Sebenernya Lihat di tembok Makin kecil Makin bagus Tuh Kecil dan tidak terlalu Gelap Ya Makin tidak gelap Makin bagus Makin gelap Makin jelek Makin merugikan Anda Ya Tidak storing Saya jamin ya Bolam ini tidak Mengganggu radio Atau komponen kerja Elektronik mobil lainnya Jangan lupa Kalau masang Ininya dulu Ya Klippin Baru pasang karetnya Nah ini karetnya dipasang Nah ini Sial 7 adalah soal pendinginan Nah Anda lihat Kalau yang GL3 Dia lebih Dia lebih tinggi lagi Sebenarnya dari yang Versi ini Tapi dia diameternya agak kecil Nah ini diameternya agak gede Nah tapi tetap Pas pada saat pemasangan ini Heat sinknya ini Masih kelihatan Jadi angin masih bisa berputar Kipas angin berputar Masih nembus Masih bisa keluar Ya Jika kalau tertutup semua Sama dengan kipas angin itu Tidak ada fungsi Sebenarnya Ya Tidak ada fungsi Kenapa? Karena angin tidak bisa tembus Angin tidak bisa tembus Bro ke dalam Ya Jadi misalnya Kalau yang lednya Ininya tertutup full Ya Ininya tertutup full Atau tertutup oleh karet Jadi pas angin mutar Angin itu tidak bisa tembus Jadi makanya Anda megang dari belakang Berasa anginnya kok ke belakang Padahal itu bukan Bukan gara-gara kipas anginnya sedot Sedot keluar Tapi karena tidak tembus Ya Tidak tembus itu kenapa? Karena dia tidak mempunyai sirip-sirip Tidak punya kisi-kisi Saya sudah bilang Pendinginan itu penting Kisi-kisi makin banyak makin bagus Makin gede makin bagus Makin tinggi ininya makin bagus Ya Seperti itu Jadi kipas memakan bagian segini Ini pendinginan makan bagian segini Makan pendinginan bagian segini Itu sudah tertutup oleh karet Jadi cuma sisa ya ininya aja nih Ya Nah kalau ininya makin Makin lebar ya Nanti makin bagus Intinya seperti itu Ya Pendinginan ini juga sudah menggunakan Double Cooper PCB ya Adjustable Intinya pemasangan tinggal PNP ya Ini sudah dirajut oleh Nilon juga Ya Driverless Jadi Anda tidak usah pusing-pusing Ngikat-ngikat driver Tinggal colok aja Ya Tidak storing ini juga termasuk Dalam arti Lampu indikator high beam Itu ini Nyala ya Saya belum pernah dapat laporan Penjualan ini Pemasangan Pak Lampu indikator high beam saya Tidak nyala Sampai saat ini Semua Belum pernah ada report Berarti Bagus Itu ya Nah itu juga termasuk Kategori dalam arti Storing Misalnya kalau storing Berarti drivernya itu Tidak bagus Nah tidak bagus Jadi indikatornya itu Tidak nyala Makanya kenapa Dia sistemnya bypass Kenapa Ada hubungannya dengan Common ground Common positive Ini led ya Bisa dipasang Ininya begini Dibalik pun bisa Ya ada led yang Tidak bisa dibalik loh Ya Jadi common ground Common positive bisa Ya Dan ini tidak putus Kita sambungan begini High beam bisa Ada led yang harus putus dulu Low beam nya Baru seterum high beam masuk Baru dia mau high beam Tapi ini bisa Ya Jadi ini support untuk mobil Semua mobil di Indonesia Jadi Anda beli ini Tinggal pasang Tinggal PNP Intinya itu aja Ya ini untuk Toyota Avanza Jadi Untuk tipe H4 Saya Rekomendasikan Dua Dua macam GL3 Itu tiga warna Dan Kree Kree itu satu warna 5500 Kelvin Bagus mana Dua-duanya bagus Silahkan Anda pilih Mana yang menurut Anda Paling cocok Dan sesuaikan budgetnya Karena harga pun berbeda Lebih murah yang tiga warna Kalau yang Kree ini Agak lebih mahal Tapi dia Saya yakin Bisa diajak kerja berat Heavy duty Ya karena temperatur kerjanya Tinggi Itu ya Karena light itu musuh Dipanas Ya Semua sama Full adjustable juga Ya Full adjustable Dan ini Replika 1 banding 1 Sama seperti halogen Payungnya Ya Anda harus cari Mangkok payungnya yang seperti ini Sama seperti halogen Karena kita mengkonversi Dari halogen ke light Ya Seperti itu Saya hanya bisa memaksimalkan Memang tidak semaksimal Kalau Anda pakai halogen Cut offnya Karena reflektor mobil Anda Diciptakan untuk halogen Saya hanya bisa memaksimalkan Memaksimalkan Membuat outputnya lebih padat Levelnya dia memang cuma di 30 watt Ya 30 watt 3100 lux Tidak bisa lebih Dan syarat keduanya Dia stabil Jadi tidak ngedrop Intinya itu Ya Saya rasa cukup reviewnya Jika Anda ingin bertanya Bisa whatsapp saya 0898 269 3838 Abis ini sebelum kita bungkus Akan kita kalibrasi dulu Sebelum kirim Kita akan kalibrasi Apa yang di kalibrasi Ya cut offnya akan kita Papas sedikit Supaya outputnya lebih Lebih keluar Karena fungsi Dari payung ini Sebenarnya kan untuk Namanya juga cut off Jadi membatasi cahaya Patternnya dibatasi Nah makanya Jangan terlalu menutupin juga Ya Merugikan sebenarnya Ya Jadi agak kita buka Terima kasih